KUBRA TV JALAN-JALAN Kubra TV Jalan-Jalan akan mengunjungi daripada pelabuhan Tanjung Batu, yang biasa disebut Muara Kubu. Saksikan perjalanan selengkapnya, setelah yang satu ini, tetap di KUBRA TV. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Enjoy this video. Nikmat, gurih, renyah, dan pastinya enak banget. Warung Bakso Ngahatong, rasanya enak, pas di hati. Program ini didukung oleh Pada hari ini, kami menggunakan speedboat, pergi ke desa Dabung. Di, biasa kami sebut sini sih Muara Kubu. Nah, ikuti perjalanan kami menggunakan speed. Itu driver kami. Let's go. Pada hari ini. Muzik Tepang on photo, main sandwich gak banyak kali. Di, biasa tupu늬 biasanya, setelah ke Imperium. Daki, biasa minunора, kecilah perjalanan sayaヤari di petai, Daki, biasa dia dati, Islam. Adipu lину, makna berjalanan baik. Daki, biasa Tepang, apa-diunan saya. O으면ik, ayat mencabutkan sesi gengadu ini juga. Kali ini, kami akan menuju daripada desa Dabung, tepatnya di Muara Kubu. Dalam perjalanan, kami menggunakan speedboat, kami mengarungi gelombang-gelombang kecil, yaitu gelombang motor air atau motor-motor penumpang. Kami menyusuri daripada sungai Kapuas, pohon-pohon nipah, yang menghijau dan anak pohon mangrove yang berjajar di tepian sungai Kapuas. Sesampainya di Muara Kubu, kami disambut dengan indahnya pemandangan di sekitar dermaga Muara Kubu, rumah-rumah, dan banyak warung yang berjajar di dermaga. Dilansir dari Nahrudin, Muara Kubu terletak pada penghujung Sungai Kubu, Sungai Kapuas, Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Semenjak terbentuknya suatu daerah kerajaan Kubu, yang berdekatan dengan Laut Lepas, Selat Karimata. Muara Kubu, sudah menjadi aset lalu lintas perairan. Sungai Muara yang menjadi penghubung antar daerah, yang ada di Kalimantan. Ada beberapa anak sungai penghubung, yang berada di Muara Kubu, menuju Batu Ampar, Sukadana, dan lain sebagainya. Dan Muara ada sebuah peninggalan masa penjajahan Jepang, yaitu benteng-benteng pertahanan yang dibuat menggunakan batu-batu dan ditatanya pada masa kerajaan Kubu. Yaitu Syed Syarif Idrus bin Abdurrahman Al Idrus, guna menghalau serangan dari perompak Laut Lanun yang pada masa itu masih merajalela. Sejak benteng pertahanan tersebut dibangun dengan kokoh, mulailah orang menamakan kampung itu, dengan sebutan Tanjung Batu, yang berlaku hingga saat ini. Muara Kubu, menjadi salah satu perkampungan di Desa Dapong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dan benteng pertahanan yang dibangun oleh para pengikut setia Syarif Idrus terbukti kuat, terbukti keberadaannya sampai saat ini. Secara administrasi, 1979 sudah ada penduduk yang tinggal di daerah Muara Kubu, dan terbentuknya RT-6 yang dipimpin oleh Pak Nam Seng, seorang saudagar yang datang ke Muara Kubu, pada tahun 1968. Keadaan penduduk pada waktu itu, masih belum begitu banyak, yang mayoritas penduduk di sana adalah nelayan. Hei, Kapuas Hei, Kapuas Hei, Kapuas Warga-warga Muara Kubu menggunakan jenset, untuk penerangan di malam hari. Ada juga yang menumpang aliran listrik milik warga penggunaan jenset. Warga Muara Kubu sangat mengharapkan listrik masuk desa. Diusulkan untuk jaluran jaringan listrik, untuk dusun Mekarjaya, warga Kubu, desa Dabong, kecamatan Kubu. Dengan akses pendidikan yang belum teraliri oleh listrik, maka kita pihak kecamatan, pemudir, usulan daripada kepala desa Dabong, khususnya masyarakat yang ada di dusun Mekarjaya, untuk dapat dialiri oleh jaringan listrik, kita mengupayakan kepada pihak yang terkait, baik di kabupaten ibu raya maupun di provinsi, kita dapat mengupayakan jaringan listrik untuk masyarakat Muara Kubu. Dan juga kami ditemani oleh BPD ya Pak ya? BPD desa Dabong ya? Bapaknya apa namanya? Jadi selama ini Pak, kalau menggunakan penerangan itu, pakai apa itu? Digunakan jinset sendiri. Oh pribadi lah ya tak? Bahkan bagi yang tidak mampu, yang pakai pelitelah macam zaman dulu. Masa zaman-zaman dulu. Masa zaman lah kita pergi menuju tempat lokasi ya Pak ya? Nah inilah saudara, kecenta channel Kubra TV, yang tempat lokasi yang akan diusulkan daripada penerangan ini. Ini menuju daripada Parut Baru. Parut Baru ya? Parut Baru menuju ke desa Dabong, yang berjarak yang belum teralirisik ini kurang lebih 3,700 meter. Menudah akses infrastrukturnya juga, nanti memudahkan masyarakat yang ada di Dusun Mekarjaya menuju ke desa Dabong dan ke Ibu Kota Kecamatan lebih mudah melalui jalan Ramad Beton yang sudah terlaksana baru satu turun lebih. Nah nanti kan berapa ada kilo lagi yang akan kita langsungkan melalui desa Megendusun Mekarjaya, desa Dabong menuju ke arah desa Lola yaitu kawasan Pato 30-20 dan menuju ke Ibu Kota Kecamatan Kubu. Baiklah para pecinta channel Kubera TV Jalan-Jalan, kami pun pada hari ini berkesempatan mengunjungi daripada tempat pemainan biasalah setiap sore cabang olahraga sepak bola. Baiklah para pecinta channel Kubera TV Jalan-Jalan, kami pada hari ini berada di alamat Muara Kubu, desa Dabong. Ini menjumpai daripada perumah sekolah dasar negeri nomor 41 Kecamatan Kubu. Kami pada hari ini masih ada di Muara Kubu, pergi ke rumah saudara kita, Pak RT. Terusukuh pula air kopinya. Jaman pula rasa. Kami nongkong-nongkong lah di sekitar kan. Sedap saudara. yang jauh-jauh, yang dari kubu, yang di Pontianak, bangkali rindu dengan kampung halaman. Bolehlah bagi ke Muara Kubu. Duh, kita pandangkan lho itu. Dengan nongkong-nongkong sama saudara-saudara kita. Dada dalam kita, Pak. Dada, Pak. Dada. Halo, mantap kita. Jalan-jalan ke Muara. Kalau itu ni, kalau kita duduk-duduk di sini ni, biasa paling ramai ni, dari jam berapa lah, tapi. Tapi lah sepada kita nongkong-nongkong. Kalau siang kemaram? Kalau siang kemaram? Kalau siang kemaram? Oh, boleh ramai orang berdatang lagi tak? Kalau malam? Oh, bisa. Karena apabila siang-siang ni, orang daripada bekerja lho di laut je dah. Mudah ada yang mancing, ada yang jala, ada yang bumbu. Saking letih badan, nongkrong lah di kape dah. Alhamdulillah. Itulah, saudara. Kita ni, mister, kita ni. Alah. Kenal masih saudara. Yang di kubu, dia hijrah dah. Muara. Kalau boleh tahu, selain hari buka kape ni, ada jual apa tak? Oh, sembahku. Inilah Kubera TV jalan-jalan. Kami ni bantuan-bantuan kita jalan-jalan. Nak mengenalkan kampung-kampung kita. Di sekitaran ni. Muara ni je tak? Lain kali bertemu lagi lah dengan channel game ni tak? Kubra TV jalan-jalan pada hari ni. Pergi ke tempat saudara kita bangku. Ini pun kita diberi lah. Rejeki lah. Dengan faat daripada Siratu Rahmi hari ni. Haa, tees kita. Jangan lupa singgah. Di kape je ni, Anugrah. Haa, muara kubu. Apa ke orang-orang kubu? Singgah ya sini? Alhamdulillah. Banyak pula kita je beri. Haa, kerjeki lah. Haa. Makasih lah ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta channel Kubra TV. Jalan-jalan. Pada hari ni. Kami di ujung daripada muara kubu. Haa, ni rumah pengambis ni. Melihat daripada menara. Lampu ni dah bang ya? Haa, lampu. Pertunjuk jalan lah ya dah. Arah ya dah. Bawa dah sampai ke muara nak pergi masuk ke kubu ya dah. Kalau kita tengok lagi lebih jauh sana lah. Haa, lautan besar. Tempatnya orang mencari ikan, jala, mancing dan sebagainya. Hasil daripada laut, dibawa lah ke kubu. Ataupun di penampung kitaran sini ni. Haa, baiklah para pecinta channel Kubra TV. Pada hari ni pun ada ni datang. Daripada dia pun jual ikan. Pelawang Pelapis. Haa, dari mana bang? Pelawang Pelapis. Dari Pelapis. Ikan-ikan tu ikan-ikan apalah tu bang? Ikan-ikan campur lah. Oh, campur lah. Ikan karang lah ya tak? Ikan-ikan karang. Haa. Boleh kat ningung-ningung? Haa, boleh. Haa. Abang ni dari mana bang? Saya? Haa. Dari Pelapis. Dari Pelapis. Emang, siapa nama bang ni? Hias. Hias. Biasa kok asal ikan ni dibawa aku ke mana-mana lah bang? Bawa apa je tu? Ikan ni dibawa ke mana-mana biasa jual? Dari kuku, buat kuku ke? Biasa ga buat kuku ke tak? Buat putianak kalau banyak ke tak? Buat asal. Buat asal. Haa, ini nama kalau orang kampung bilang ikan gronggong. Haa, tepal je punya kulit dah. Kalau ikan yang biasa tu, ada kalau nak tepal ni. Haa, no? Gembong. Gembong. Haa. Haa, ini? Ini ikan bulan nama. Haa, ikan bulan. Haa. Mentari ya, tak ada? Jadi mengkenalkanlah hasil daripada tangkapan yang ada di laut kitalah. Di Pelapis. Gembong ada macam-macam. Udah tak uang kalau tarif-rapis ke sini tu berapa jam? 6 jam. 6 jam, saudara. Allah, lama, saudara. Tapi nak buka boleh buatlah, saudara. Dan mereka akan mencari nafkah untuk anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, channel Umbra TV. Banget dulu. Sekarang ni, kami ni kopi-brick lah, bahasa yang terkenal. Haa, melepaskan kelelahan kami satu hari nampak jukting di Morakulik. Gini, gini, gini. Makanlah kami ni, cerita. Haa, ada indomie, campur telur. Haa, ada udang ni. Haa, udang apa biasa disebut orang sini ni? Eh, udang minta balak tujuh ni. Udang seh ke? Akar. 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 Haa, di kape ni. Grand kape. Korang makan bulan-bulan dengan domi. Yang nak sehingga Bangkali dari Kutianak, dari kubu. Boleh lah. Kapin. Haa. Yuk, kami makan lho. Da-daa. 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 Terima kasih telah menonton!